selamat datang lagi di AVFG jadi apkali kita bakal ngelanjutin Manchester United Master League Base 2019 dimana kita bakal mainin matchday ke 35 ya berhadapan melawan Fulham dan kita akan bermain away di kandang mereka kandang Fulham pastinya jadi ini dia starting line upnya bisa dilihat ya banyak yang sakit itu tadi jadi kita seperti biasa langsung mainin line up betar kuat kita tapi ini ada Antoni Valencia itu yang kurang fit jadi itu kayaknya aku gantiin dengan Timotimo Semensa terus luar mata aku taruh di bench Anderhera Anderhera maksudnya digantiin dengan Vinicius di bench jadi ini dia starting line up kita buat pertandingan melawan Fulham ini dan jelisinya udah pas jadi kita tinggal masuk ke pertandingan antara Fulham FC berhadapan melawan Manchester United dan jadi ini dia dan ini dia markas dari Fulham FC yang akan melangsungkan pertandingan antara Fulham berhadapan melawan MU pastinya jadi laga emosional buat Timotimo Fusimensa dan Rian Sesenyon tapi Rian Sesenyonnya gak main karena dua pemain ini Fusimensa dan Rian Sesenyon itu adalah tim yang pernah membela Fulham kalau Timotimo Fusimensa sih cuma pinjaman dari MU ya sedangkan Rian Sesenyon itu memang kita transfer dari Fulham FC di Master League ini jadi dia kick off antara Fulham berhadapan melawan MU sudah dimulai Beckham coba merebut bola berikan kepada Alexis Sanchez kita lihat oh dihantam kita lihat oleh Johansson bergerakan dari Alexis Sanchez langsung dapatkan kartu kuning kita lihat kartu kuning cepat didapatkan oleh kapten dari Fulham kita lihat ini dia pelanggarannya oh langsung menyenggol muka dari Alexis Sanchez memain dengan gaji termahal kita Alexis baik sekali bergerakan dari Alexis masih Alexis baik sekali lakukan crossing ada Lukaku disana sundu Lukaku Lukaku yes 1-0 berhasil kita memimpin jadi akhirnya Romero Lukaku mencetak gol setelah beberapa pertandingan belum mencetak gol ya kalau gak salah ini juga David Dek ya yang rambutnya masih pakai ikat rambut karena di relive rambut dia udah pendek kayak agak-agak gundul gitu ya pergerakan dari Alexis Sanchez yang sangat baik tadi lakukan crossing kepada Lukaku yang punya badan besar dan punya body yang kuat pastinya jadi dengan mudah dia berhasil mencetak gol dan 1-0 score sementara buat tim tamu di menit ke-16 di menit ke-16 di motivasi mensah mencoba delay bola berikan kepada Romero Lukaku David Beckham pada Alexis berhasil dibuang kali ini matematik mendapatkan bola berikan kepada Lukishow David Beckham berikan kepada Lukaku Pogba oh baik sekali percobaan dari pemain M.U kita lihat build-up serangan dari tengah dari Matic ke Lukishow Lukishow ke Beckham Beckham ke Lukaku Lukaku tahan bola langsung berikan status untuk ke Paul Pogba dengan syutingan kaki kiri namun masih bisa dibaca David Beckham masih Beckham oh bukan merupakan sebuah pelanggaran kita lihat dan jadi itu dia halftime sementara dimana kita berhasil memimpin lewat goal tunggal dari Romero Lukaku di menit ke-16 tadi sundulan yang sangat baik lewat crossing dari Alexis Sanchez jadi kita bakal lanjut ke babak kedua dan jadi ini dia babak kedua antara full humble depan melawan M.U sudah dilakukan kick off dari Lukaku Pogba kali ini Wosemensah main 1-2 dengan Paul Pogba Wosemensah lakukan true ball kepada Romero Lukaku masih Lukaku kuat dia kita lihat Romero Lukaku dibayang-bayangnya oleh Mauson pemain yang ada di Master League Chesterfield kita ya Romero Lukaku lakukan crossing kepada Alexis berhasil di tangkap dibuang tadi oleh keeper dari Fulham berbahaya kita lakukan ini Aite ada link drop disana berhasil di intercept dengan sangat baik oleh Fusimensah namun belum berhenti wuuh mengenai tiang tadi kita lihat sebelum walaupun sempat ditangkis oleh DBTG namun bola mengenai Mistar beruntung bangsi belum kebobolan gawang kita kita lihat Bape berikutnya dengan true ball kepada Timrot하고 timo Tufusimensah lakukan crossing ada Alexis disana kita lihat masih terlalu sulit buat Alexis untuk mengonversi umpan-umpan crossing karena badannya yang yang terlalu kecil timo Tufusimensah mendapatkan bola main gematik lebar ke Luke Shaw masih Luke Shaw lakukan crossing ada Lukaku Sayang sekali Padahal jadi goal Walau Goalnya itu Ya karena keepernya juga udah tau Jadi dibiarin goal Sayang sekali Kita liat luka aku Berikan true ball kepada Scott McTominay McTominay langsung melakukan shooting Pemain yang menggantikan Alexi Sanchez tadi Aku gak tau karena pas aku atur game plan itu Kalau masukin Tomine di posisi Sanchez Kayaknya nambah semangat tim Kita liat Apakah akan berkontribusi dalam squad McTominay Baik sekali 1-2 dengan luka aku McTominay Oh sayang sekali Padahal McTominay ini bukan pemain sayap Ya bahkan operalnya rendah Pas aku taruh di posisinya Alexi Sanchez Kylian Mbappé Langsung tiba coba Andres Hurdle Kalian mendapatkan bola Ibrahim Kylian Mbappé Karni Buang bola ke tengah Jadi itu dia full time whistle Dimana kita berhasil meraih 3 poin Lewat kemenangan tipis 1-0 Jadi gol luka aku yang memanfaatkan crossing dari Alexi Sanchez tadi Jadi satu-satunya gol di pertandingan ini Ya hasil yang lumayan ya Karena kita berhasil mendapatkan 3 poin di Gandang Fulham Raihan yang baik pastinya Dan tentu saja Romino Lukaku yang berhasil menjadi man of the match Padahal laga tadi berkat Satu gol tunggalnya yang dicetaknya lewat Asis dari Seorang Alexi Sanchez Pemain nomor 7 kita yang diharapkan jadi Pemain Oh bukan ya Sorry sorry Nomor 7 kita itu David Beckham Maksudnya nomor 7 di Real life Kalau di master league ini Nomor 7 kita itu David Beckham jadi dia Kelas match sementara kita lihat Tinggal beberapa pertandingan dan kita masih terlalu jauh Dari peringkat pertama Dan kayaknya misalkan kita Misalkan Manchester City maksudnya Menang lagi Kayaknya kita Bakal gak bisa lagi deh Ngejar poin dari City Dan Bisa dipastikan Perebutan kita untuk Menjadi juara Premier League Sudah usai Misalkan Manchester City Berhasil menang di pertandingan Di match day ke 36 ini Dimana kita akan berhadapan Melawan Cardiff Dan Manchester City kurang tahu Siapa musuhnya Siapa jadi ini dia starting line up kita Buat pertandingan melawan Cardiff City Semoga berhasil baik Dengan Skor yang sama seperti saat Oleh debut Dengan skor 5-1 Jadi kita tinggal masuk ke pertandingan antara Cardiff City berhadapan melawan MU Dan jadi ini dia match day ke 36 kita Dimana kita akan bermain di Stadion Cardiff City Stadion markas dari Cardiff City Dan semoga aja Hasil yang kita raih Sama seperti Yang aku bilang tadi ya Dari debut oleh 5-1 Bahkan kalau bisa kita Clean sheet 5-0 Walaupun terlalu tinggi Kita bakal coba Misalkan di pertandingan kali ini Jadi Ini dia Kick off Akan dilakukan oleh pemain Cardiff City Sudah dilakukan kick off Dari pemain Cardiff Pertandingan antara Cardiff City Berhadapan melawan MU Kita lihat Langsung mendapatkan kartu kuning Luke Show Kita lihat apa yang terjadi Anggar pemain nomor 19 Luke Show Kita lihat Oh Teras tadi Kita bisa mencoba mengganggu pergerakan dari pemain nomor 19 Cardiff City Mariano Dias Bogba Kilen Mbappe Kilen Mbappe Kita lihat main 1-2 Dias Bogba Mbappe Masih Bogba Oh Diberikan lagi kepada Mbappe Mbappe tidak terjaga Gol dari Mbappe Kita lihat Membuka Keunggulan 1-0 Kita lihat gol Dua koneksi Dua koneksi Perancis ini Bogba Mbappe Kita lihat Bogba Kayaknya Sudah tahu Bakal ada Mbappe Di sana Jadi dia Tanpa ragu Walaupun sebenarnya Perluang bisa saja Dia mencetak gol sendiri Namun dia lebih Memilih untuk memberikan Asis ke Kilen Mbappe Kita lihat Baik sekali Kita lihat Permainan dari MU Buildup dari bawah Dengan satu sentuh Antara Tiga pemain Mariano Dias Paul Pogba Dan Kylian Mbappe Kita lihat Bahkan Pogba masih ke Mbappe Kita lihat No look pass tadi Jadi Pogba hadap kiri Pastinya ke kanan Jadi 1-0 Skor sementara Di menit ke-11 Semoga kita bisa Meraih gol Lebih banyak lagi David Beckham Bagi Alexis Masih Alexis Coba memainkan bola Alexis Sanchez Kita lihat dengan Keahlian yang dia punya Ada dapat menawan Peterson Berikut kepada Luke Shaw Luke Shaw Mariano Dias Oh Ada Pogba Ada di Jagolestuner Oh Baik sekali Pogba 2-0 Kita lihat Tendangkan kaki kiri Kiras dari Paul Pogba Ini dia Selebrasi dari Pogba Depp 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 Aksi yang brilian Dari seorang Paul Pogba Pemain termahal kita Yang ditransfer Dari Juvetus Sayang sekali ya Padahal Pogba Ini adalah Pemain akademi Dari MU Yang dijual Ke Juve Dengan Biaya free transfer Karena kontraknya habis Terus MU Beli lagi Pogba Malah bayar Lebih mahal Bahkan mengecahkan Rekor Transfer Saat itu Kita lihat sebuah kerugian Sebenarnya Tapi ya Gak apa-apa Karena Dengan adanya dia Lini tengah MU Menjadi lebih Ganas Kita lihat Tentang-tentangannya Skill-skillnya Walaupun Di Relive Banyak dikatakan Bamba Bagus lah Apalah Padahal Jumlah goal dia Di liga musim ini Maling banyak Dari Semua Liga yang pernah Dia Jalani Musim-musimnya Jadi musim ini Yang paling banyak Dia berhasil-percetak go Prolehan baik Pastinya Jadi ini kita lihat Pelanggaran Kepada Neman Jematik Dan free kick Pastinya Akan diambil oleh David Beckham Kamarasa Mendapatkan kartu kuning Di dia David Beckham Sudah lakukan shooting David Beckham Wow Kapten kita Pemain nomor 7 kita Pemain legenda kita David Beckham Dengan ciri khasnya Free kick Free kick cantik Kita lihat Tendangan yang baik Dari David Beckham Memang Area-areanya Beckham sih Tadi itu kita lihat Tendangan yang baik Melengkung bola Walaupun sudah bisa dibaca Namun keeper Tidak bisa Meraih bola Kita lihatnya dia Dari sudut lain Tendangan dari David Beckham Tendangan pisang Wow Meliuk kita lihat Masuk ke gawang Memang berkelas Pemain satu ini Tidak salah Kita jadiin kapten Dan sebagai pengatur Lini serang Aku taruh dia di Pemain Tengah Zohore Pada Kamarasa Oh Tackle yang kursial Dari Rick Bayi Menggagalkan peluang Dari Pemain Cardiff Ward Hoylet Oh Terjadi pelanggaran Disana Kita lihat Free kick Buat Cardiff Kita lihat Pogba yang melanggar Beruntungnya Tidak menempatkan Cardiff Kita lihat Muka Pogba Cemas Karena dia Kayaknya takut Dapatkan Cardiff Jadi kita lihat Pelanggaran Itu aneh Jatuhnya Malah Bukan Kayak Kayak Bukan Body dari Pogba Dia free kick Oh Mengenai Pagar dari Manchester United Berbahaya sebenarnya Free kicknya Keras Untung Kena kepala Dari siapa tadi Pogba kah Dan corner kick Akan diambil oleh Suddner Sudah lakukan Berbahaya Beruntung Masih melambung Di Atas guang David Dan jadi itu dia Halftime 3-0 Sementara kita berhasil memimpin Lewat gol dari Krian Bape Pogba dan David Beckham Jadi kita akan langsung lanjut Ke babak kedua Dan jadi ini dia Babak kedua Sudah dilakukan kick off Dari Mariano Dias Dan terjadi pergantian Memain dari Kubu Cardiff City Ancam hati Mariano Dias Kita akan memain Satu-satu yang baik David Beckham Bermuda Pogba Pol Pogba Masih Pogba Ada Mbape Wow Skill yang sangat baik Dari Mbape Kita adalah satu dengan Satu dengan keeper Krian Mbape Astaga Masih mengenai tiang Beluang dari Krian Mbape Kita berbahaya Kali ini Cardiff City Memulai menyerang Berhasil di Tersebut dengan baik Oleh Bill Jones Pol Pogba Wow Kita lihat Skill dari Seorang Pol Pogba Ada Antonia Valencia Berikan kepada Pogba lagi Masih Pogba mencari rekan Berikan kepada Krian Mbape Langsung shooting Mbape Wow Wow Goal loh Pakai kaki kiri dari Krian Mbape Kaki terlemahnya Menarik Krian Mbape Bisa mencetak Goal yang kayak gitu Goal yang berkelas Kita lihat Dari Krian Mbape Padahal bisa Sudah bisa ditangkis Itu oleh Keeper dari Cardiff Mereka bukan mainin Keeper yang Filipina Kayaknya ini Keeper keduanya Kita lihat tindakan dari Mbape Sangat baik Sangat cantik Kita lihat menggunakan Kaki kirinya Lewat asis dari Pol Pogba Langsung aja tanpa ragu Dia menggunakan Kaki kirinya loh Berkelas ini Memang pemain Masih mudah Overall sudah tinggi Kilian Mbape 4-0 skor sementara Satu gol lagi Dari target awal kita Dan semoga aja Kita gak kebobolan Kita ini terjadi Pergantian pemain Vinicius masuk Menggantikan Alessi Sanchez Terus Janatip Songkrasin masuk Menggantikan David Beckham Jadi dia kamarasa Akan mengambil Free kick Sudah lakukan Berbahaya Astaga Kenapa bisa gak dijaga itu Gak upset kah 4-1 Sayang banget Tapi ya gak apa-apa Jangan sampai kita kebobolan lagi Karena di relive 5-1 kita menang M.U berhasil menang ya Semoga kita bisa Menampas satu gol lagi Tanpa kebobolan Kita lihat ini dia Kosong sekali Kita lihat Kenapa ya Oh Luke Show Astaga Malah mundur Jadi Gara-gara Luke Show Gak Offset Salahan dari Luke Show Ya gak apa-apa Semoga gak kebobolan lagi Satu gol lagi Maka skor Akan sama Kayak di Relive Baik sekali Pergerakan dari Main jam atik ini Masih matik Ada Polpogba Shooting Polpogba Oh Nyaris Polpogba Hampir membuat Skor menjadi 5 Jadi kita lihat Tentangan dari Polpogba Sudah keras Namun Sayang masih tipis Dari gawang Cardiff City Canaty Pissong Kerasin Wow Baik sekali Mario Glias Langsung berikan Kepada Glenbappe Masih Mbappe Polpogba Canaty Pissong Kerasin Shooting Canaty Pissong Kerasin Astaga Wuh Hampir Gak lihat Kayak apa itu Tentangan Dari Canaty Pissong Kerasin Wow Trivela Tau gak Trivela Teknik yang biasa Dilakukan oleh Ricardo Cuarezma Golnya melawan Apa itu ya Di PL Dunia Glenbappe Ada Mario Glias Di sana Yes Akhirnya Tercapai 5-1 Ini boleh sih Kita tambah lagi Karena masih ada waktu Jadi kita lihat Mario Glias Dengan Selebrasi Antoin Griezmann Dapat Asis dari Glias Baik sekali Koneksi Kedua pemain ini Gol dari Mario Glias Membuat skor Jadi 5-1 Untuk sementara Kita lihat Umpan Sebelumnya Dari Canaty Pissong Kerasin Dan Kylian Bape Yang Melihat Keberadaan Dari Mariano Glias Sehingga 5-1 Terjadi Perkenjian pemain Buat Tim dari Cardiff City Kita lihat Entah apa Ingin dilakukan oleh Manager dari Cardiff City Masih tersisa Beberapa menit Pertandingan Raid Oh Berbahaya Astaga Bill Jones Penalti Eh Penalti bukan Kayaknya Penalti sih Kita lihat Bertengkar Dua pemain Beruntung Bill Jones Nggak dapat kartu Ini loh Kita lihat Pelanggaran Dari Bill Jones Di dalam Situ Kayaknya Kita lihat Aja Oh free kick Ternyata Semoga Btg bisa Menghormatkan Gawang Sutner akan Mengambil Sutner Astaga 5-2 Tentangannya Aku kira Bakal Melewatin Atas Pagar Ternyata Bukan loh Alah Ke Tiang jauh Cerdik Pemain ini Berhasil mencetak Goal Dengan Trick Yang baik Sehingga 5-2 Score Bobolan Dua Kita jadi Nggak sama Kayak Di Live Pogba True ball Ke Mariano Dias Ini dia 6-2 Ayo Mariano Dias Berhasil dilewati Mariano Dias Coba shooting Langsung Sayang sekali Mariano Dias Duk show Kita lihat Kita menang Tapi Pemain Lesu Ini kenapa ya Kita lihat Gihak Habis kalah Pada ringan Final Kita lihat Ini dia Tidisius Nampak sedih Ini kayaknya Harapan Buat juara IPL Udah Gada lagi Makanya Kayak yang aku bilang Tadi Makanya mereka Sedih Kita lihat Manchester City Dimana Manchester City Nah ya Manchester City menang Jadi Mungkin oleh itu Mereka Sedih-sedih Tadi Kita lihat 80 Sisa poin mereka Dimensity ke-36 Sisa 2 laga Ya Gak mungkin Kita bisa sampai ke Ke-80 aja Kita gak bisa sampai Itu Misalkan 2 pertandingan pun Kita menang Jadi mungkin Gara-gara itu Tadi Mereka sedih Jadi peluang Buat jadi juara Cuma ada di Peringkat 2 Tadi ya Dengan Manchester City Pastinya Dan ada transfer Over Buat Juan Mata Dari Tontonham Yang akan kita Hadapi Di Manchester Jadi Peringkat 2 Itu Arsenal Kayaknya Karena Di bawah Everton Itu Chelsea Dan Liverpool Jadi Peluang Buat juara IPL Cuma ada Di Arsenal Dan juga Di Manchester City Jadi Buat episode Selanjutnya Kita akan Memainkan Matchday Ke-37 Terus Final FA Cup Itu Benah Dapat Melawan Liverpool Jadi Cukup Sampai Disini Aja Dulu Manchester United Master League Pest 2019 Kita Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan See you Next Time Dab Terima kasih telah menonton!